Dua warga Mimika terancam hukuman penjara 6 tahun setelah memposting ujaran kebencian berubah penghinaan kepada Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto. Dua warga Mimika itu telah ditahan aparat beserta beberapa barang bukti. Kepulisan dari suara Mimika kembali menangkap dua orang warga Mimika yang berinisial SCB alias E dan TNW yang terlibat kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Menurut keterangan Wakapolres Mimika Kompol Inyo Manpunia, dua orang warga Mimika pada tanggal 26 September lalu membuat ujaran kebencian di media sosial mereka. Dengan berita online tersebut, SCB alias E, pemilik akun media sosial Johnson HBM, menulis ujaran kebencian pada kolom komentar yang menyatakan penghinaan kepada Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto. Selain itu juga, SCB memposting gambar provokatif. Sedangkan tersangka TMW pada akun di Mersos yang bernama KK Non-Treslin juga menanggapi berita online tersebut dengan memberikan komentar ujaran kebencian. Kedua tersangka ditangkap di dua tempat yang berbeda, pada tanggal 26 September dan 27 September di Timika. Namun akibat postingannya ini menimbulkan kebencian yang banyak masyarakat akhirnya membenci sebaik TNI Polri dalam hal tindakan yang kurang patut menurut mereka. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tersangka SCB alias E dan tersangka TMW terancang hukuman 6 tahun kurungan penciara atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Dari Timika, Igo Batmemorin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.